Oke selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Tergantung kalian pas melihat video ini pas lagi apa Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk review pembayaran resi otomatis aplikasi Bukalapak Jadi di aplikasi Bukalapak itu ada pilihan untuk seller menginput resi itu manual atau otomatis Kalau kita inputnya manual, contoh berikut Kita kirim barang, detail, ini ada pilihan input mode resi Kalau resi manual, kita input manual dan kita harus membayar sejumlah biaya yang ditetapkan oleh ekspedisi Sementara kalau resi input otomatis yang kita akan coba Sorry, ini manual dulu, manual dulu kita scan Kalau sudah ada resi dari ekspedisi baru kita bisa Sementara kalau resi otomatis adalah ini Kita klik di post order number Kali ini Pembeli pakai ekspedisi JNT resi otomatis Terus pilihan kurir jemput metode resi otomatis ada dua pilihan Pilihan satu kurir jemput barang Atau kita sebagai seller datangi kantor kurir Berarti untuk kali ini saya mendatangi kantor JNT Jadi saya pilih yang datangi kantor kurir Oke, setelah datang kantor kurir kamu tidak perlu Ini ada notifikasinya disini Kamu tidak dapat mengganti jasa pengiriman dan cara kirim setelah memproses pengiriman barang Kita minta nomor tiket Dapatkan nomor tiket Resi otomatis JNT Resi otomatis konfirmasi pilihan Blablabla Kamu tidak perlu membayar biaya pengiriman paket ke kurir ataupun kasir JNT Jadi saya ulang Tidak perlu membayar biaya pengiriman paket ke kurir ataupun kasir JNT Jadi Bukalapak mentransfer ke kita itu dari harga pembelian barang ditambah ongkos kurir Nah kalau kita pakai resi otomatis Yang Bukalapak transfer ke kita itu murni harga jual barang yang dibeli oleh konsumen Karena biaya kurir sudah ditanggung sama Bukalapak Oke kita dapatkan nomor tiket Nah saya sudah dapat nomor tiket Ini nanti setelah saya sampai di kantor kurir Saya tinggal menunjukkan nomor tiket JNT Sekian 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 Dan sudah otomatis Di aplikasi Bukalapak Resinya sudah otomatis terinput Oke demikian review singkat dari Notopi Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman seller Bukalapak Oh iya untuk teman-teman semua bagi yang perlu spare part untuk MTB nya bisa kunjungi di toko saya Notopi Bukalapak Ataupun di Tokopedia dengan ID yang sama Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton review singkat dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video yang lain Bye bye bye